Halo semuanya, nama saya Andiko Haris Wirasakta dan saya dari Politeknik Institute of Nuclear Technology, National Nuclear Energy Agency of Indonesia. Apa pendapat Anda ketika saya mengatakan nuklea atau radiasi? Bom, war, atau mungkin Nagasaki, Hiroshima? Jadi, ini adalah penjelasannya. Ketika kita berbicara tentang nuklea, kita juga berbicara tentang radiasi. Apa yang benar adalah radiasi? Radiasi adalah energi yang menghasilkan dalam bentuk elektromagnetik atau partikel. Pada keadaan radiasi tidak dapat dilihat, tidak merasa, tidak dapat dendengar, tetapi hanya dapat diteteksi dengan menggunakan detektor radiasi. Radiasi telah menerima sejak formasi dunia dan menjadi sebahagian dari hal yang hidup. Radiasi telah dikenali pada setiap saat dan tidak dapat dendengar. Ada beberapa jenis radiasi tersebut adalah dunia, dunia yang kita berbicara, makanan yang kita makan, dan sistem solar. Selama dengan pembangunan teknologi, radiasi tersebut digunakan oleh beberapa jenis yang berbicara untuk hidup manusia, beberapa jenis yang berbicara untuk hidup manusia. Dalam penelitian, cancer adalah salah satu penyakit dan spekter bagi manusia. Organnya atau keadaan keadaan kebicaraan kebicaraan atau kebicaraan 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 atau kebicaraan 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 kebicaraan. Dengan bantuan dengan penyakit yang living percanaan kebicaraan kebicaraan, di CREB. Radiasi tersebut dikaryakan pada agnosti radio bukan berbahaya bagi penuai pada beberapa jenis2 saat, sebabnya cukup bertemu dengan dosa radiasi natural, dan lebih kurang dari dosa tersebut dikaryakan di karyoterapi. Dalam agrikultur, nuklear meritoras di agrikultur. The latest findings made by researchers from Bayer Batan, namely Ms. Juliasti and the team, who were able to produce high-yielding varieties of soybeans, drug-in-irradiation process using Cobalt-60-Gamma radiation at 300 grave doses. The soybeans are named Khmuneng-1 and Khmuneng-2, which means dry-resistant mutant soybeans. In archaeology, by using the Neotonin Analysis Activation Method, the mystery of Napoleon Bonaparte's death was finally revealed. Napoleon's tomb was demolished, escapated, and examined by his body which had been buried for about 130 years. The remaining body parts are bone, skull, and hair. Then the cause of the death was revealed after his hair was analyzed using the Neotonin Analysis Activation Method, which died from being poisoned. In technology, nuclear power plant is one of the alternative energy that is cheap and is able to supply electrical energy needs in accordance with program from Indonesian Republic. In addition, nuclear is an environmentally friendly energy because it doesn't cause carbon emission or global warming. It is often called zero waste. Nuclear power plant has a layer protection so that there is no radiation exposure that can harm humans. From the explanation above, it is fitting that we eliminate our fear of radiation or nuclear. There are already many benefits that can be taken from nuclear use for everyday life. All things have risk defending on how we are wise in using them. So, don't worry with nuclear nuclear for welfare. So, don't worry about nuclear. Terima kasih.